Selam hari ini, sepak pojok ketiga bagi Persibandu. Ya, Andri Tani bersiap-siap, berdengar kalian, mengambilkan itu! Kecil! Tapi ini baru awal, 15 menit. Kita lihat sebuah sepak pojok atap. Ada serbuan dari Ahmad Jufrianto. Kemelut bola tepisan yang coba dilakukan oleh Andri Tani membentur Ahmad Jufrianto. Dan bola tergulir ke gawang Persija menjadi gol kesembilan bagi Persija. Kedua pemain di luar di rumah hijau. Upaya kembali dari Lestaluhu, kembali dari Lestaluhu, kembali dari Lestaluhu. Tempo 3 menit setelah ketinggalan. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu mencetak gol ketiganya. Dia masuk dari second line setelah mendapatkan sodoran.